Kitab Samuel yang kedua, Pasal 12 Nabi Natan menegur Daud Tuhan mengutus Nabi Natan untuk menemui Daud Nabi Natan berkata kepada Daud Ada dua orang yang tinggal di sebuah kota Yang seorang sangat kaya Dan yang seorang lagi sangat miskin Si kaya memiliki banyak kambing domba dan lembu sapi Sedangkan si miskin tidak memiliki apa-apa Kecuali seekor anak domba betina yang mungil Anak domba itu telah dibelinya Dan menjadi binatang kesayangannya Dia dan anak-anaknya memberinya makan dari piringnya Dan minum dari cangkirnya Ia menyayanginya dan memangkunya Seperti putrinya sendiri Pada suatu hari Orang kaya itu kedatangan tamu Untuk menjamu tamunya Ia tidak mau menyembelih anak dombanya Atau salah satu hewan peliharaannya sendiri Melainkan ia merampas anak domba milik orang miskin itu Dan memasaknya Lalu ia menyajikannya kepada tamunya Daud menjadi sangat marah Ia berkata kepada nabi natan Demi Tuhan yang hidup Orang yang berani berbuat demikian itu Harus dihukum mati Selain itu Ia harus membayar ganti rugi kepada orang miskin itu Empat kali lipat Harga domba yang telah dirampasnya Karena perbuatannya Tidak mengenal belas kasihan Lalu nabi natan berkata kepada Daud Engkaulah orang kaya itu Tuhan Allah Israel Berfirman Aku telah menjadikan engkau raja atas Israel Dan menyelamatkan engkau dari tangan Saul Bahkan Aku memberikan kepadamu istananya Serta istri-istrinya Juga takhta kerajaan atas Israel Dan Yehuda Bila semua itu belum cukup Aku akan menambahkan Lebih banyak lagi Mengapa engkau berani menghina hukum Allah Serta melakukan tindakan Yang keji Dalam pandangannya Engkau telah membunuh Uriah Dengan pedang orang Amon Dan merampas istrinya Oleh karena itu Mulai saat ini Dalam keturunanmu Akan selalu ada ancaman pedang Karena engkau telah menghina aku Dengan merampas istri Uriah Orang Heth itu Tuhan juga berfirman Karena segala perbuatanmu itu Maka aku akan membiarkan Orang-orang dalam keluargamu Memberontak melawan engkau Dan mendatangkan malapetaka ke atasmu Aku akan memberikan istri-istrimu Kepada orang lain Dan orang itu Akan meniduri mereka Di hadapan orang banyak Pada siang hari Engkau melakukannya Dengan sembunyi-sembunyi Tetapi aku akan melakukannya Secara terang-terangan Di depan mata seluruh Israel Aku telah berdosa terhadap Tuhan Kata Daud kepada Nathan Nabi Nathan menjawab Ya Tuhan telah mengampuni engkau Dan engkau tidak akan mati Karena dosa itu Tetapi engkau telah memberikan Peluang yang besar Kepada musuh-musuh Tuhan Untuk menghina Serta menghujat Tuhan Maka anak yang lahir bagimu itu Akan mati Lalu Nabi Nathan pulang ke rumahnya Dan Tuhan menimpakan tulah Ke atas anak Daud Dari Bathsheba itu Sehingga anak itu Menjadi sakit keras Daud memohon Agar Tuhan Membiarkan anak itu hidup Ia berpuasa Dengan tekun Dan bila malam tiba Ia berbaring Sepanjang malam di tanah Di hadapan Tuhan Para pemimpin bangsa Israel Minta agar ia mau bangkit Dan makan bersama-sama mereka Tetapi ia menolak Pada hari ketujuh Anak itu meninggal Para pegawai Daud takut Untuk memberitahukan Kematian anak itu kepadanya Mereka berkata Seorang kepada yang lain Ia sangat sedih Ketika anak itu jatuh sakit Sehingga Ia tidak mempedulikan kita Apalagi sekarang Setelah anak itu meninggal Mungkin ia akan berbuat sesuatu Yang akan mencelakakan dirinya Tetapi ketika Daud melihat Mereka berbisik-bisik Ia mengerti Apa yang telah terjadi Apakah anak itu sudah meninggal? Tanyanya Mereka menjawab Benar Ia sudah meninggal Maka Daud bangkit Lalu ia mandi Menyisi rambutnya Mengganti pakaiannya Dan pergi ke kemah suci Untuk sujud menyembah Tuhan Kemudian ia kembali Ke istana dan makan Para pegawainya heran Melihat kelakuannya itu Kami tidak mengerti Kelakuan Baginda Kata mereka kepadanya Pada waktu Anak itu masih hidup Baginda menangisi dia Dan berpuasa Tetapi sekarang Setelah anak itu meninggal Baginda tidak menangisinya Bahkan mau bangun dan makan Daud menjawab Aku menangis dan berpuasa Ketika anak itu masih hidup Karena aku pikir Mudah-mudahan Tuhan akan menaruh Belas kasihan kepadaku Dan membiarkan anak itu hidup Tetapi sekarang Ia sudah meninggal Untuk apa aku berpuasa lagi? Dapatkah aku menghidupkan dia kembali? Akulah yang akan pergi kepadanya Tetapi ia tidak akan kembali kepadaku Daud menghibur Batsheba Istrinya Dan tidur dengan dia Maka Batsheba pun hamil lagi Dan melahirkan seorang putra Yang diberi nama Salomo Tuhan mengasihi anak itu Dan ia mengutus Nabi Natan Menemui Daud Untuk menyampaikan berkatnya Dan menyuruh menamai anak itu Yedijah Artinya Dikasihi Yahweh Daud menang atas orang Amon Pada waktu itu Yoab dan pasukan Israel Berhasil merebut Rabah Ibu kota kerajaan orang Amon Yang telah mereka kepung Selama beberapa waktu Yoab Mengutus orang Untuk melaporkan kepada Daud Demikian Rabah dan kota pelapuhannya Yang indah Telah menjadi milik kita Sekarang bawalah Sisa pasukan yang ada Dan duduki kota itu Supaya Baginda Akan mendapat nama Atas kemenangan itu Dan bukan aku Demikianlah Daud memimpin Sebuah pasukan tentara Kerabah Dan mendudukinya Mereka berhasil Membawa pulang ke Yerusalem Sejumlah besar barang jarahan Daud mengambil Mahkota Raja Rabah Mahkota itu Terbuat dari emas murni Beratnya satu talenta Atau 34 kilogram Dan bertatahkan Sebuah permata Yang sangat mahal Lalu ia mengenakannya Pada kepalanya Penduduk kota itu Dijadikan budaknya Mereka dipaksa Bekerja dengan gergaji Penggerek besi Dan kapak Selain itu Juga dijadikan Pembuat batu bata Demikianlah Daud memperlakukan Penduduk semua kota Orang Amon Lalu Daud dan segenap Tentaranya Pulang ke Yerusalem Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!